Pemerintah Kota Pemiko Banjarmasin bersama Aparat TNI dan Kepolisian Polresta Banjarmasin menggelar operasi justisi serta melakukan langsung rapi tes antigen di tempat hiburan malam THM. Pelaksanaan gelar operasi justisi serta melakukan langsung rapi tes antigen di tempat hiburan malam tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Banjarmasin. Tiap tempat hiburan diambil 25 sampel. Apabila ada yang kedapatan positif hasilnya, dilakukan isolasi mandiri dan edukasi terhadap pasien yang terbukti positif. Selain itu, mereka yang positif akan diawasi oleh Satgas Kelurahan dan Ketua RT bersama Babin Sa dan Babin Kamtipmas serta Puskesmas sesuai wilayah kerja. Empat atau lima, kemudian wilayah timur juga itu nanti sudah sama-sama kapose karena sama-sama wilayah lima kesempatan kita jalan semua. Dengan petugas medisnya kita siapkan, dengan petugas webnya juga kita siapkan, maka dengan petugas yang mengedukasi nanti kepada pengunjung maupun pegawai di tempat hiburan. Dan kalau banyak yang positif ada sanksinya? Ya ada, sanksinya jelas. Mereka kita pisahkan, kita datang, kita beritakan isolasi mandiri. Karena apa? Kalau misalnya positif dan mereka ini orang tanpa gejala bahaya bagi mereka yang pengunjung. Ya kita akan melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari Babin Sa dan Babin Kamtipmas yang sudah dikoordinasi dan tentu ini berada di bawah Satgas Kelurahan yang sudah memang mereka adalah bagian dari Satgas Kelurahan tersebut. Nah ini tentu seperti yang Pak aku bersampaikan, kita akan mengambil sampling karena memang di Banjarmasin kita menemukan banyaknya orang-orang tanpa gejala. Dan hari ini yang tidak bergejala pun akan kita lakukan. Karena apa? Ya kasusnya sangat banyak sekali yang tanpa gejala tersebut. Dari total 112 sampel di 4 kecamatan ditemukan 5 orang yang positif terpapar COVID-19, 4 diantaranya ditemukan di wilayah Banjarmasin Utara, sementara 1 orang lainnya di Banjarmasin Selatan. Operasi justisi serta rapi tes antigen langsung tidak hanya dilakukan malam ini, namun akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kluster COVID-19.